Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, Miss berharap anak-anak dalam keadaan baik ya. Untuk hari ini, kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 3, 5, dan 6, Pemuatan Pelajaran Matematika. Namun, sebelum belajar, jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja kita mulai dari pembelajaran 3, halaman 163. Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk cermati berbagai gambar berikut. Gambar-gambar disusun sesuai pola. Dapatkah kalian melihat pola susunnya? Perhatikan baik-baik ya. Nah, disini ada kancil, kemudian ada buaya, ada kancil, ada buaya, ada kancil, kemudian ada buaya lagi. Nah, jadi gambar ini seperti berpola ya, jadi selang-seling. Ada satu kancil, kemudian ada buaya, satu kancil, satu buaya, satu kancil, dan satu buaya. Nah, sekarang pola yang berikutnya. Disini ada kancil, kancil yang besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil, kancil besar, dan kancil kecil. Ini adalah pola gambar yang kedua Kemudian Pola yang ketiga Ada satu apel hijau Satu apel merah Satu apel hijau Satu apel merah Satu apel hijau Satu apel merah Jadi selang-selingnya Satu apel hijau Satu apel merah Satu apel hijau Satu apel merah Satu apel hijau Dan satu apel merah Jadi itu yang disebut sebagai Pola bergambar Nah selanjutnya Lani membuka kembali buku bacaannya Ia semakin lancar membaca Lani membaca pola gambar Lengkapi gambar di bawah ini Sesuai dengan polanya Nah halaman 164 Disitu ada gambar Ada satu apel hijau Apel merah Apel hijau Apel merah Apel hijau Apel merah Kemudian titik-titik-titik Kemudian apel merah lagi Nah kira-kira Titik-titik ini diisi apel Apa ya Iya benar Disitu kita isi Satu apel hijau Nah Jadi silakan Anak-anak boleh menggambar Gambar Satu apel warna hijau Kemudian selanjutnya Ada gambar kancil Ada satu kancil besar Satu kancil kecil Satu kancil besar Satu kancil kecil Satu kancil besar Titik-titik-titik Satu kancil besar Dan satu kancil kecil Nah anak-anak Kira-kira Titik-titik ini Kita akan isi Gambar apa ya Satu kancil besar Atau satu kancil kecil Nah Karena polanya satu-satu Besar-kecil Berarti setelah kancil besar Maka kita isi Satu kancil kecil Oke Selanjutnya Ada Satu ekor buaya Kemudian ada kancil Ada satu buaya Ada satu kancil Ada satu buaya Ada satu kancil Titik-titik-titik Ada satu kancil Kemudian titik-titik lagi Nah kira-kira Titik-titik ini Kita isi apa ya Nah Anak-anak Setelah kancil Kita isi apa ya Nah dari awal Setelah kancil Ada buaya Nah berarti kita isi buaya Nah berarti kita isi buaya Kemudian yang terakhir Setelah kancil lagi Berarti Kita isi Satu ekor buaya lagi Oke berarti isinya Ada dua ekor buaya Kemudian ini nomor tiga Ada satu apel hijau Satu apel merah Satu apel hijau Satu apel hijau Titik-titik-titik Kemudian satu apel hijau lagi Nah anak-anak Kira-kira Itu diisi Apel warna apa ya Silahkan anak-anak Boleh diisi Dan Gambar yang terakhir Disitu ada Gambar Kancil besar Dan kancil Kecil Nah ini adalah Yang terakhir Silahkan anak-anak Isi di bukunya Halaman 164 Selanjutnya Halaman 178 Benny mempunyai Banyak buku Ada buku tulis Buku cerita Dan buku pelajaran Nah kita masih belajar Tentang pola ya Lingkari pola Sesuai dengan Contoh di sebelah kiri Nah di sebelah kiri ini ada Gambar Dua buku pelajaran Kemudian ada Satu buku tulis Dan Dua buku cerita Nah Jadi kita Akan cocokkan Gambar sebelah kiri Dan Gambar sebelah kanan Yang manakah Yang sesuai dengan polanya Kita lihat Satu-satu Dari gambar Yang pertama Kita akan mencari pola Dua buku Dua buku pelajaran Satu buku tulis Dan dua buku cerita Nah yang pertama Diawali dengan Buku cerita Nah berarti bukan ya Karena Ini diawali dengan Dua buku Pelajaran Nah yang ini Ini diawali dengan Dua buku Pelajaran Satu buku Tulis Dan dua buku Cerita Nah apakah ini Pola yang sama Iya Tepat sekali Jadi Pola yang sesuai Dengan yang di sebelah kiri Adalah pola yang ada Di tengah Sampai disini Anak-anak sudah paham Oke Sekarang Nah Miss Kasih contoh Satu lagi ya Disini ada Satu buku pelajaran Dua buku cerita Dan dua buku tulis Kira-kira Yang mana ya Yang sesuai dengan Polanya Yang di sebelah kanan ini Kira-kira Anak-anak Menurut anak-anak Yang mana ya Yang sesuai dengan Polanya Iya benar sekali Jadi gambar nomor tiga Selanjutnya Ini Berubah lagi ya Polanya Gambarnya Diawali dengan Dua buku tulis Nah sekarang Anak-anak Nah Coba kita temukan Pola yang sesuai Dengan gambar yang di sebelah kiri Ya Yang nomor pertama adalah Gambar yang sesuai Dengan pola di sebelah kiri Nah silahkan Anak-anak lanjutkan Mengerjakan halaman 178 Di buku Paketnya Nah Lingkari pola yang kalian temukan Perhatikan gambar Bola yang pertama Disitu ada Bola kecil Bola sedang Dan bola besar Jadi itu berurutannya Begitupun dengan gambar Bola selanjutnya Ada kecil Sedang Dan besar Nah Terus urutan yang ketiga Juga masih ada Bola Kecil Sedang Kemudian besar Nah itulah yang disebut Sebagai pola Jadi pola adalah Sebuah urutan Yang Sama Dengan urutan gambar Yang berikutnya Selanjutnya Perhatikan Ada tabung Berwarna-warni Nah Diawali dengan Warna biru Merah Dan kuning Nah Jadi untuk Gambar nomor dua Polanya Ditentukan Dengan warna ya Jadi Diawali dengan Warna biru Merah Kuning Begitupun seterusnya Biru Merah Kuning Biru Merah Kuning Jadi disitu ada Tiga pola Kemudian yang ketiga Ada buku Pensil Buku Pensil Buku Pensil Buku Pensil Jadi polanya Satu-satu ya Satu buku Satu pensil Begitupun seterusnya Dapatkah Kalian membedakan polanya Nah Jika kalian dapat Membedakan polanya Berarti kita dapat Menyimpulkan Bahwa untuk gambar pertama Ada pola Dengan perbedaan ukuran Ada kecil Sedang Dan besar Nah Yang kedua Ada pola Dengan perbedaan warna Ada warna biru Warna merah Dan Warna kuning Kemudian ada Pola Dengan perbedaan Jenis benda Ada buku Satu buku Dan satu pensil Nah sekarang Mari berlatih Melengkapi pola Di bawah ini Nah seperti yang kita Pelajari tadi Disini ada Bola kecil Sedang Besar Kecil Sedang Besar Titik-titik Sedang Besar Nah Kira-kira Jawabannya Apa ya Silahkan Anak-anak Jadi titik-titik Adalah Tempat Untuk Bola kecil Ya Oke Kemudian Yang kedua Kita akan membedakan Sesuai Pola Warna Ada Biru Merah Kuning Biru Titik-titik Kuning Biru Merah Titik-titik Nah Titik-titik Kita isi Tabung warna Apa ya Nah Tadi kita sudah Pelajari Anak-anak Isi ya Nah Seperti ini Ada satu Buku Satu pensil Buku Pensil Titik-titik Pensil Buku Titik-titik Kira-kira Isinya apa ya Silahkan Anak-anak Isi di Bukunya Halaman 183 Oke Nah Sekarang Terakhir Hitunglah Benda-benda Sesuai dengan Pola Nah Kalian Temukan Satu Bola kecil Bola kecil Berjumlah Berapa Kemudian Pensil Berjumlah Berapa Dan Tabung warna Biru Ada Berapa Nah Silahkan Anak-anak Isi Di Bukunya Halaman 183 Oke Oke Anak-anak Itu dia materi kita Untuk hari ini Terima kasih telah menonton Dan Jangan lupa Tetap semangat Tetap menjaga Kesehatan Sampai jumpa Pada video berikutnya Dadah 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 selamat menikmati